Selanjutnya pada saat saksi kuat berada di lantai 2, saksi Richard juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana aja tersebut saksi Richard justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Noviya Sahyuswa Tawbarat Untuk terdakwa Riki, pada saat tiba di rumah dinas Julien 3 tidak ikut masuk tetapi berdiri di garasi rumah untuk terus bertugas mengawasi keberadaan korban Noviya Sahyuswa Tawbarat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban tidak kemana-mana dan tugas ini sudah terdakwa Riki jalankan sejak dari perjalanan Megelang menuju Jakarta Bahwa untuk menjalankan skenario saksi putri seolah-olah akan dilecehkan atau diperkosa oleh korban sehingga terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard yang sebelumnya saat datang menggunakan baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam panjang lalu sesudah berada di dalam rumah sengaja dikondisikan berpenampilan seksi dengan mengganti pakaian yang lebih seksi yaitu dengan baju model bus kemeja warna dengan pakaian hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam sehingga seolah-olah menjadi penyebab mengapa korban kemudian berniat melecehkan atau memperkosa saksi putri Candrawati Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Verdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan saksi dan keterangan ahli digital Heri Priyanto serta barang bukti sekitar pukul 17.08 waktu CCTV saksi Verdi Sambo yang akan merampas nyawa korban kemudian berangkat dengan saksi Azan Romer, selaku Ajudan, dan saksi Prayogi, selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 dengan mengendari mobil dinas Lexus LX dengan dikawal oleh saksi Damianus dan saksi Farhan Sabila dengan skenario seolah-olah akan bermain bulu tangkis di Depok yang jalurnya melalui rumah dinas Duren 3-46 selamat menikmati